Ya pemerintah, kita beralih ke informasi lainnya dalam rangka merayakan Pasca Komisi Pelayanan Anak dan Remaja di 49 Jemaat Seklasis GKI Manokwari melakukan kegiatan kema Pasca selama 4 hari dengan peserta berjumlah 1.150 anak remaja dari setiap gereja GKI Seklasis Manokwari. Dalam sambutan Bupati Manokwari yang diwakili asisten 1 mengatakan perayaan Pasca merupakan suatu kemenangan bagi umat Kristiani di mana peristiwa penyalipan Yesus Kristus bukanlah akhir tapi merupakan dasar keselamatan yang membawa sukacita, pengharapan otimisme, dan kehidupan terutama bagi orang yang percaya. Peristiwa merupakan suatu kemenangan bagi kita umat Kristiani. Peristiwa penyalipan Yesus Kristus bukanlah akhir dari segalanya. Akan tetapi peristiwa ini merupakan dasar keselamatan kita yang membawa sukacita kita, pengharapan, dan optimisme dalam kehidupan kita semua terutama jemaah Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Peristiwa Pasca juga menjadi penegasan alam terhadap kehidupan kita. Bahwa betapa alam mengasihi manusia sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pendeta SP Besai saat membuka kegiatan Kemah Pasca mengatakan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang setia kita harus mengucap syukur karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kegiatan ini mengambil tema Yesus Mati Untuk Saya. Berkenaan dengan perayaan Kemah Pasca ini, Sekretaris Pembinaan Jemaat GKI Klasis Manukwari, Pendeta S. Simbiak juga mengatakan dalam perkembangan teknologi informasi sangat berdampak pada generasi muda sekarang ini. Maka ia berharap dalam kegiatan Kemah Pasca setiap anak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang memiliki nilai-nilai iman yang ditanamkan sejak kecil. Kita sadar juga bahwa perkembangan teknologi terutama teknologi informasi ini di persisi kemampas positif tapi ada dampak negatif. Yang menjajah kekhawatiran khusus bagi kita adalah bahwa justru dampak-dampak negatif sejati itu dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang memiliki nilai-nilai iman tentunya. Ini sangat baik bagi anak-anak ini. Mereka sejak kecil kita tanampan sesuatu yang baik dan terkohol mereka, menperkuat mereka. Sehingga ketika mereka berhadapan situasi apapun ada sesuatu yang membenteng jiri. Kita juga tahu bahwa justru sementara terjadi di sejati memang harus mengalami semacam krisis-krisis jati diri terutama anak-anak yang memiliki krisis jati diri. Itu tidak boleh terjadi pada generasi-generasi. Ini hanya bagian kecil dari sebuah usaha. Tapi kita percaya. Tidak ada sesuatu yang krisis. Kalau itu kita lakukan dengan sumber-sumber kekal yang terbaik. Kegiatan kema pascah anak dan remaja GKI sekelasis Monokwari selain untuk menumbuhkan iman dan percaya. Dalam memahami pengorbanan Yesus Kristus demi menyelamatkan umat manusia juga dijadikan momentum integritas bagi semua anak Tuhan di jemaat GKI di tanah Papua. Dari Monokwari, John Balubun, Meskora Hareng, Top TV melaporkan. Terima kasih.